Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer Oke di video ini saya akan memberikan tutorial printer ya ini action serinya L3110 ya jadi di video ini saya akan memberikan tutorial cara menghubungkan printer ini ke komputer ya komputer ini jadi ini berlaku juga untuk laptop ya teman-teman jadi bisa dihubungkan ke komputer ataupun laptop notebook ya dan sejenisnya nah yang kita perlukan disini adalah kabel data ya kabel data seperti ini kabel data USB kemudian sama kabel powernya yang jelas kabel Oke bagaimana caranya silahkan simak terus videonya Oke jadi yang pertama teman-teman colokkan dulu kabelnya ya pertama kabel power dulu saya balik dulu printernya biar kelihatan ya selanjutnya kabel data Nah posisinya seperti ini kabel powernya disini kabel datanya disamping disana ya Nah selanjutnya ini nanti kabel kabel datanya teman-teman colokkan ke komputer ataupun ke laptop kalian ya Nah kalau udah dicolokkan ke komputer ini udah disiapkan ini nggak usah dinyalakan dulu teman-teman powernya nggak usah dinyalakan kita fokus pada pemasangan driver atau instalasi driver ya jadi teman-teman kalau belum punya drivernya bisa download dulu di situs internetnya ya situs Epson langsung nah disini saya akan kasih lihat cara untuk download download driver nya jadi kita masuk ke Chrome ya kemudian kita tulis aja disini driver l3110 harus konek internet ya teman-teman dan selanjutnya disini kita pilih yang paling atas ini ya yang www.absence.co.id kita tunggu dulu lagi loading nah disini akan terdeteksi Windows yang kalian gunakan ya disini saya menggunakan Windows 10 64 bit jadi ini sesuaikan sama kebutuhan kalian ya Nah kita download driver yang ini kalau mau yang full full pack X ya yang paling atas ini dia ada kayak semacam utility nya juga ya kayak alat-alat untuk printernya jadi kaya software tambahan tapi kalau mau driver aja disini driver kalau driver kita harus install dua kali yaitu untuk printernya sendiri dan untuk scanner nya tinggal di download download install seperti itu tapi disini saya akan install yang ini aja yang full kalau yang full ini oke maaf tadi ada sedikit suara dari luar tanya ada pesawat lewat kalau enggak helikopter ya biasanya jarang banget disini lewat helikopter tumben ada helikopter lewat kalau yang ini yang full ya itu pakainya web installer jadi harus online pada saat instalasi tapi kalau yang bawah ini enggak ini offline oke saya akan download yang ini aja yang full biar sekalian full nah ketika kita mencet yang ini aja maka akan mulai download disini file-nya cuma 7,1 MB ya karena ini installernya online jadi kecil kalau yang offline biasanya sekitar 20 sampai 30 MB oke kita buka file-nya nah seperti ini ya dan ini persetujuan biasa kita centang kemudian next ini next oke ini lagi proses instalasi nah ini kan ada downloading jadi otomatis pada saat instalasinya harus online oke tadi proses instalasinya kan download ya jadi lumayan lama tak skip ini udah selesai ya sekarang ini dipertanyakan udah ngisi apa ini namanya tinta atau belum kita centang ya karena udah kemudian next kemudian ini next lagi ini connect printer ya jadi kita baru nyalakan printernya tadi kan masih mati kita nyalakan dan ini udah dikonekan kesana ya otomatis akan terbaca drivernya jadi kita tunggu beberapa saat nah udah udah centang ya kemudian next lagi kemudian test print ya kita coba print test pack nah ini udah bisa metak ya nah hasil test packnya seperti ini ini hasil cetaknya memang jelek ya warna hitamnya itu nggak begitu jelas ini memang harus diperbaiki printernya ya tapi di video ini cuma saya kasih tahu atau tutorial untuk menghubungkannya aja atau install driver ya oke selanjutnya next nah disini masih loading ya ya adisional instalasi jadi kayak Hai checking for software update ini lagi Hai cek update-nya dulu Hai terserah teman-teman nanti mau diinstal atau enggak tinggal disetujui atau enggak Ayo kita tunggu sebentar cuma sebentar kayaknya ini kurang sedikit hai terserah teman-teman hai terserah teman-teman hai terserah hai terserah Hai keldak itu ini disini ada register ada Hai Oh ini kita centang yang ini dulu kemudian close ya nggak usah register produknya kita close Hai nah ini ada Hai aplikasi-aplikasi yang teman-teman mau install atau enggak ya di sini ada event manager dan lain-lain ini ya terserah mau diinstal atau enggak disini saya nggak usah install jadi cuma butuh drivernya aja kita dibuang semua kemudian exit Hai kemudian finish oke gitu aja selesai Hai dengan seperti ini komputer kalian udah connect sama printernya ya kalau mau nge-print sudah bisa Ayo kita coba masuk ke Microsoft Word kita coba nge-print tulisan cek aja gini kemudian kontrol P atau nge-print ya ini udah terbaca L311 series langsung oke aja nah oke udah bisa nyambung oke dan disini nggak ada tulisannya karena catred hitamnya rusak ya tinta yang warna hitam mungkin kehabisan tinta di dalam oke segitu dulu video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu code Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax